Pihak Angkasa Pura 1 Balikpapan resmi membuka posko monitoring selama arus mudik. Pembukaan posko ini sesuai dengan Surat Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Prihal Rencana Operasi Angkutan Udara Lebaran tahun 2016 atau 1437 Hijriah. Posko ini bertujuan memantau kelancaran angkutan penerbangan dan trafik penumpang selama arus mudik lebaran serta memantau fasilitas penunjang operasional bandara. Humas Angkasa Pura 1 Balikpapan Rio Hendarto mengungkapkan, posko ini dibuka untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang di bandara. Posko ini ada dua, yang pertama ini yang utama ada di keberangkatan, termina keberangkatan, yang satunya lagi ada di termina kedatangan. Posko Lebaran ini dibuka hingga 17 Juli 2016 mendatang. Nantinya posko tersebut melibatkan personil dari Angkasa Pura 1, Otoritas Bandara, Lanut, TNI, Polsekawasan Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Basarnas, Satol PP, dan Brimob. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.